Terima kasih telah menonton Indonesia Negeri bahari yang kaya akan keindahan alam dan budayanya dianugrahi potensi demografi yang diproyeksikan mampu menghasilkan generasi emas di masa mendatang. Namun dalam perjalanannya narkoba menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Angka prevalensi penyalahguna narkoba cenderung meningkat. Pada tahun 2021 prevalensi penyalahguna narkoba menyentuh angka 3,6 juta jiwa. Memprihatinkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di bawah Komando Komisaris Jenderal Polisi Dr. Petrus Reinhardt Golose secara tegas menyatakan BNN telah membuktikan keseluruhan pengabdian, menyelamatkan bangsa dan negara, menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam strategi perangnya, kepala BNN RI mengedepankan empat pendekatan. Soft power approach Hard power approach Smart power approach Dan kooperasi Pada strategi soft power approach BNN RI mengedepankan langkah pencegahan Pemberdayaan masyarakat Dan rehabilitasi Dalam bidang pencegahan, BNN RI melakukan intervensi ketahanan terhadap keluarga, lingkungan pendidikan dan komunitas, serta Desa Bersinar bersih narkoba. Desa Bersinar sebagai salah satu program prioritas nasional telah digencarkan di 1.107 desa di Indonesia. Desa Pemogan di Bali adalah satu contoh sukses program Desa Bersinar yang aktif melaksanakan pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Desa ini mengolaborasikan program pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Terdapat 94 penggiat anti-narkoba yang menjadi ujung tombak upaya penanggulangan narkoba di desa tersebut. Dari Desa Pemogan Bersinar, untuk Indonesia Bersinar, War on Drugs. Hit up, hit up, hit up. Pada strategi soft power approach, kampanye War on Drugs juga dilakukan melalui berbagai kompetisi yang melibatkan masyarakat, seperti Sing Against Drugs Koral Competition, Smash on Drugs, TikTok Challenge War on Drugs, Festival Film Pendek, Dancing Against Drugs, dan Pantun Against Drugs. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, BNNRI secara aktif melakukan intervensi pada 8.691 kawasan rawan narkoba. Intervensi yang dilakukan adalah melalui program Grand Design Alternative Development di Aceh, yang mengganti lahan bekas tanaman ganja menjadi tanaman komoditas alternatif bernilai ekonomi tinggi. Di samping itu, BNNRI memberikan pelatihan peningkatan life skill dan kewirausahaan bagi masyarakat kawasan rawan narkoba agar lebih produktif, mandiri, dan kreatif. Dalam praktiknya, penanggulangan permasalahan narkoba membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2021, BNNRI membentuk 23.031 penggiat anti-narkoba di seluruh Indonesia guna mendorong kemandirian partisipasi masyarakat dalam P4GN. Intervensi program P4GN yang dilakukan BNNRI mendapat respon positif dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kota dan kabupaten yang memenuhi variabel indeks kota tanggap ancaman narkoba. Sedangkan dalam bidang rehabilitasi, BNNRI fokus untuk memulihkan pecandu melalui optimalisasi layanan rawat jalan dan rawat inap yang dapat diakses di unit pelayanan terpadu rehabilitasi di seluruh Indonesia. Program pemulihan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui UPT Rehabilitasi BNNRI yang berada di Lido Bogor, Badokal Makasra, Tanah Merah Samarinda, Kalianda Lampung, Batam Kepulauan Riau, dan Deli Serdang, Sumatra Utara. Selain UPT Rehabilitasi milik BNNRI, Deputi Rehabilitasi juga tengah mengembangkan program layanan rehabilitasi intervensi berbasis masyarakat atau IBN yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat guna memudahkan akses pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba memperoleh layanan rehabilitasi. Dari optimalisasi program pelayanan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNRI, terdapat 24.748 pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yang telah mengakses layanan rehabilitasi tersebut. Strategi Soft Power Approach akan berdampak signifikan jika diimbangi dengan strategi Hard Power Approach melalui upaya pemberantasan. Sepanjang tahun 2021, sejumlah kasus dengan jumlah barang bukti yang fantastis berhasil diungkap berkat sinergitas yang dibangun antar aparat penegak hukum baik BNNRI, Polri, TNI, serta Bea dan Cukai. Pada catur wulan pertama di tahun 2022, BNNRI, Polri, TNI, serta Bea dan Cukai berhasil mengungkap 14.298 kasus dan 18.522 tersangka dengan jumlah barang bukti sabu mencapai 4,4 ton, 44,12 ton ganja, 255.682,34 butir ekstasi dan 185 kilogram kokain. Tak sekedar mengungkap jaringan, BNNRI juga memutus mata rantai bisnis narkoba melalui perampasan aset pelaku kejahatan narkoba dengan jeratan pasal tindak pidana pencucian uang. Terhitung sejak 2021 sampai dengan periode awal 2022, sebanyak 20 kasus TPPU kejahatan narkoba yang melibatkan 25 orang tersangka berhasil diungkap BNNRI dengan nilai total aset mencapai 122,5 miliar rupiah. Ini menjadi bukti bahwa jaringan sindikat narkoba tidak pernah berhenti untuk beraksi. Dalam pelaksanaannya, strategi Soft Power Approach dan Hard Power Approach membutuhkan dukungan riset dan teknologi yang mumpuni melalui strategi Smart Power Approach. Oleh karena itu, BNNRI terus berinovasi melalui digitalisasi dalam pelaksanaan tugasnya, baik dalam pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan, serta hukum dan kerjasama. Untuk mewujudkan Indonesia bersinar, BNNRI membangun kerjasama baik di tingkat nasional, regional, dan internasional. Sinergitas dijalin sebagai bentuk komitmen bersama dalam upaya perang melawan narkoba. Selain menggejarkan empat strategi perang melawan narkoba, BNNRI juga terus melakukan pengembangan fasilitas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam P4GN. Di masa pandemi, optimalisasi fasilitas kesehatan menjadi salah satu fokus BNNRI untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan pegawai. Oleh karena itu, BNNRI membangun klinik pratama yang menjadi pusat kesehatan bagi personel BNNRI dan anggota keluarga serta tahanan. Fasilitas lainnya yang dikembangkan oleh BNNRI pada masa kepemimpinan Dr. Petrus Reinhardt Golose adalah pembangunan laboratorium narkotika di Samarinda dan Jawa Timur. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan laboratorium narkotika di Indonesia. Memasuki tahun ke-2, kepemimpinan Komisaris Jenderal Polisi Dr. Petrus Reinhardt Golose, BNNRI melakukan percepatan P4GN dalam mempertajam strategi soft power approach, hard power approach, smart power approach, dan kooperasi dengan tagline stick up, never live up. Dalam rangka memperingati Hari Anti-Narkotika Internasional, saya Petrus Reinhardt Golose, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut berperang melawan bahaya narkoba. Mari lindungi orang terdekat dari ancaman serius bahaya narkoba. Dan pastikan keluarga dan lingkungan kita terbebas dari kejahatan narkoba. Pada seluruh personel BNNRI, saya perintahkan untuk terus menggelarakan semangat jual. Perang melawan narkoba, war on drugs. Perjuangan kita melawan narkoba amat sangat berdua. Teruslah berinovasi, lindungi generasi muda bangsa Indonesia. Obarkan terus semangat perjuangan sebagai bukti dan bakti kita kepada ibu tertibu. Kerja cepat, kerja hebat, berantas narkoba di Indonesia. Wujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba. Speed up, never live up. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.